Halo semua, jumpa lagi dengan Mbak E Di video kali ini saya akan buat sayur asem khas Kota Palembang atau Wongkito Galo Untuk teman-teman semua yang ingin tahu bagaimana cara memasaknya dan bahannya apa saja Ditonton videonya sampai selesai Oke disini saya punya 100 gram kemplang mentah ya bun Ini kalau di Palembang paling terkenal nih namanya kerupuk dan kemplang Palembang ini terkenal ya bun Ini kemplang yang mentah yang belum digoreng ya bun Ini yang menjadi ciri khas dari sayur asemnya Wong Palembang Tidak lemak kalau kate kemplangnya Kemplangnya kita cuci bersih dulu ya bun Habis itu baru kita rendam pakai air ya bun Oh iya bun Tips memilih kemplang yang enak untuk sayur asem adalah Kemplang yang wangi ya bun Kalau bunda mau beli di pasar atau dimana saja ya Sium dulu bun Kalau baunya wangi berarti enak nih dipakai untuk sayur asem Tapi kalau baunya amis enggak usah dipakai ya bun Biasanya kemplang yang bagus adalah kemplang yang terbuat dari tenggiri super ya bun Dari ikan tenggiri super Kita rendam ya bun Kemplangnya ini kita rendam Kita biarkan selama kurang lebih 10 menit saja ya bun Bumbu bumbunya simple aja ya bun Ini ada 5 butir bawang putih 6 butir bawang merah 10 buah cabai merah besar Atau cabai merah keriting juga enggak apa-apa ya bun Ini 5 butir kemiri 3 buah tomat ukuran sedang Nanti semua ini kita blender halus ya bun Untuk bahan sayurannya Disini saya punya kacang tanah Biji melinjo Dan ini sedikit lengkuas nanti dikeprek ya bun Dimasukin ke dalam kuah sayur asemnya Dan ini ada sawi putih atau sawi manis ya bun Ini daun melinjo Satu buah jagung manis yang sudah saya potong-potong Ini ada kol atau kobis ya bun Nah jenis sayuran ini Ini sebenarnya enggak harus ini ya bun Terserah bunda ya Bisa pakai kacang panjang Bisa pakai terong Atau nangka muda Banyak macam ya bun Atau labu siam Ini saya sengaja pakai ini Karena inilah yang disukai suami sama anak saya Jadi saya pilih sayuran ini ya bun Asam jawa Kira-kira ini satu sendok makan ya bun Nanti kita rendam air Terus yang diambil Sari dari asam jawanya ini ya bun Air secukupnya untuk kuah sayur asemnya ya bun Saya pakai kira-kira dua liter ya bun Satu sendok makan gula pasir Satu sendok makan garam Pertama-tama kita didihkan air dalam panci Lalu kita masukkan kemplang yang sudah kita rendam tadi ya bun Kita tutup saja ya bun Biar cepat lembut Kita rebus kurang lebih 5-10 menit ya bun Setelah itu Kita blender ya bun Ini tomatnya Kita masukkan duluan Potong-potong aja Terima kasih telah menonton! Ini sudah kita godok selama 5 menit ya bun Lalu kita masukkan kacang tanah dan biji melinjonya ya Kita masukkan juga jagung manisnya ya bun Yang keras-keras ini kita masukkan dulu ya Jagung Kita rebus lagi ya bun Sampai Semuanya empuk ya bun Lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi ya bun Masukkan semua Kita masukkan juga lengkuas yang sudah dicuprek Kita masukkan juga air asam jawa Lalu kita rebus ya bun Jagungnya, kemplangnya, biji melinjonya, dan kacang tanahnya ini sampai lembut ya bun Nah ini sudah kelihatan empuk ya bun Kemplangnya sudah medok Sudah ngapung semua Lalu kita masukkan gula dan garamnya ya Terakhir kita masukkan sayur-sayurannya ya bun Kita godok sampai sayurannya mateng ya bun Tidak usah lama-lama sih ini Sayurannya cepat mateng ya Oh ya bun Jangan lupa dikoreksi rasa ya Kalau kurang asin boleh tambah garam Kurang manis Kalau bunda suka manis boleh tambah gula Karena sirihas sayur asam ini Manis, asam, pedas sedikit Nah sudah seperti ini Sudah boleh dimatikan ya bun Matikan api ya Inilah dia bunda Sayur asamnya Wong Palembang sudah jadi ya Rasanya itu benar-benar enak loh bun Mantap benar Ada manis, ada asam, ada sedikit pedas ya Cocok untuk menu bunda di rumah ya Terima kasih untuk bunda yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Jangan lupa di like Yang belum subscribe Tolong bantu subscribe Tekan juga tanda loncengnya Supaya bunda tidak ketinggalan Info atau tips masak saya selanjutnya Apabila berkenan Boleh juga di share Di akun media sosial bunda semua ya Terima kasih Terima kasih